Tisu ini sehari laku berapa sayang? Ya paling laku cuma 1-2 gitu Emang 1 harga tisu berapa? 5 ribu 5 ribu? Terus kalau misalnya lakunya bangsa 4 aja cuma 20 ribu dong? Terus lu makan dari mana? Ini kamu kan kayak kemarin Kamelani ketemu malam-malam jam 10 malam Kamu dalam keadaan hamil 8 bulan gak pake sepatu Kenapa kamu gak pake sepatu, gak pake sendal? Iya kemarin kakinya sakit banget, lagi pengukang Tinggalnya dirumah sayang kalian? Aku tidurnya di kolong Cikini Kak, di kolong jembatan Kamu tinggal di kolong jembatan? Iya, di Cikini Mak Bapaknya Mak aku di kolong jembatan Habis mau ngontrak juga belum ada buah? Oh iya gak ada Kak Pengennya apa sih kalau boleh tau temen-temen di bulan Ramadan ini kan katanya bulannya pun dengan kebaikan Kamu pengennya apa? Pengen lahiran selamat? Apa aja yang dipengennya? Biar lahiran selamat, biar gak dikasih sakit lagi Kan soalnya kan anak yang pertama udah gak ada Kenapa? Ninggal Kenapa? Ninggal Guys, jumpa-jumpa-jumpa Berbagi takjil Ramadan Iya kan? Pas banget Saya sekarang temenin guys bersama dengan Lato-Lato Eh bukan Fi, apa Fi namanya kalau yang bulat-bulat Fi? Kalau bulan Ramadan apa namanya takjil deh? Kolak Kolak Ada biji kolak guys yang nemenin guys Sehat Tyson? Gimana kabarnya Tyson? Istri sehat? Istri sehat Oke guys semoga semua dalam keadaan sehat Kita pengen ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa Semangat buat puasa Semangat, semoga puasanya Afdol Kali ini sesuai dengan namanya berbagi takjil Ramadan Artinya guys, kita mau ngapain Tyson? Berbagi ke orang butuh uang Iya Emang siapa yang gak butuh uang? Emang ente gak butuh uang? Jadi kemana kita nih? Kemana kita Tyson? Ke ATM dulu Itu dia Karena gak pake sponsor guys Jadi ke ATM dulu Ya lu kolekan lah Ayas Lu manusia lu Lu pi Lu udah kan ada kerja Lu gaji lu paling gede Lu pi Ayo lu sini kolekan lu Lu Romy kolekan lu Oke guys sekarang kita ke ATM dulu Dan abis ini kita mau doa sama-sama Muslim, 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 Muslim Kristen, Kristen Tapi kita sama-sama Mudah-mudahan yang kita berikan adalah Orang-orang yang betul-betul membutuhkan Tyson Ya Membutuhkan Tyson Banyak yang membutuhkan Tyson Nih ini Gue jual deh Secondnya masih bagus nih Caranya masih lengkap Masih pake box nih Oke sekarang kita ke ATM Ngambil duit Ya dan mudah-mudahan Orang yang mendapatkannya adalah Orang-orang yang betul-betul membutuhkan Tyson Banyak Oke guys ATM dulu Oke guys Kita udah sampe sekarang Di depan ATM Tapi sebelumnya kita mau doa dulu Supaya hari ini kita bisa Berapapun jumlahnya Yang penting Yang penting kita Niatnya Dan kita bisa memberikan kepada orang-orang Yang betul-betul Membutuhkan Dan bisa dibelikan untuk Ya beli tajil Pokoknya beli Hal-hal yang berbau Bulan Ramadan deh Untuk makan mereka Nanti buka puasa dan segala macem Oke yang muslim berdoa secara muslim Yang kristen berdoa secara kristen Amin Amin Oke yuk kita ambil ini dulu Lama guys Bingung Ngambil pecahan guacapnya susah banget Satu kali buat enam bulan Gue jarang banget Narik tunai Biasanya kan transfer apa gitu loh Ketawa-ketawa Ambil lah Terim gue masuk kantongnya Mati Oh my gosh Sekarang kita keluar Kita cari siapa kira-kira yang Bisa kita bantu Untuk kita jajanin tajil Yuk Oke guys Sekarang kita udah barengan Sama ini ada cewek-cewek Yang kemarin sebetulnya Gak sengaja Gak sengaja Lewat depan rumahku Desi Tengsari kali ya Jadi kemarin itu Aku lagi makan malam-malam Di restoran daerah Menteng Tiba-tiba dateng nih bocil-bocil Ya kan Mau jualan apa kalian? Tisu Jualan tisu Terus udah gitu aku bilang Eh besok kalian Biasanya nongkrong dimana? Kamelani bilang gitu kan Kamelani ngomong gitu Terus kata kita semua Kalau ada di Hero di Paramon Aku tertarik kenapa? Karena ini Anak lagi Hamil Besar banget gak? Kamu tuh berapa bulannya sekarang? 8 bulan kak Coba muter kamu 8 bulan Astaga Lihat tuh 8 bulan Dia kayaknya rock'n'roll ya Preman Lihat Tatonya banyak banget Astaga Jadi kalian itu Kalau misalnya Udah berapa lama kerja disini? Kalau kerjanya sih Enggak kan maksudnya Tiap harinya emang disini Gitu Apa Rutinitasnya tiap hari disini Dari sebelum puasa Emang juga udah disini Gitu Kalau jualannya Biasanya jualan tisu Apa jualan yang lain-lain juga? Jualan tisu Kadang jualan puzzle Kadang ngamin juga Oh jualan puzzle-puzzle Anak-anak kecil gitu ya? Iya kak Tisu ini sehari laku berapa sayang? Pasti laku apa? Kadang-kadang gak laku juga? Ya kadang laku Kadang enggak gitu kak Tergantung Gitu Kalau lagi laku ya laku Kalau enggak ya Ya paling laku cuma 1-2 Gitu Enggak satu harga tisu berapa? 5 ribu 5 ribu? Terus kalau misalnya lakunya Bangsa 4 aja Cuma 20 ribu dong? Iya Terus lu makan dari mana? Tapi alhamdulillah sih Kadang suka ada yang ngasih penghasilan Gitu Sekarang ngasih uang lebih Ya itu kan kalau misalnya ada yang ngasih Kalau misalnya enggak ngasih gitu Terus hari-hari lu gimana? Ya di syukurin aja Emang masa makan pakai syukur doang? Iya Ya di syukurin itu pasti Tapi makan kalian untuk bertahankan Kamu punya-mau punya bayi Paling enggak muter kak Kalau disini sepi Kita muter ke Paramon Atau ke Cut Mutia Atau ke Cikima Pasti ada aja tuh ya Iya Yang penting kita muter aja gitu Kalau enggak laku disini Pokoknya muter aja gitu Ini kamu kan kayak kemarin Kamelani ketemu Malam-malam Jam 10 malam Kamu dalam keadaan hamil Berapa bulan Enggak pakai sepatu Kenapa kamu enggak pakai sepatu Enggak pakai sendal? Iya kemarin kakinya sakit banget Lagi pengukang Udah gitu juga Sendalannya putus juga sih Ini anak-anak pertama Atau anak keberapa? Anak kedua Anak muda dari sebelumnya? Mana? Ini anakmu? Bukan Ini anak kamu? Halo Kamu umurnya berapa sayang? Situ Halo tante coba Halo guys Halo guys Halo guys Halo guys Namanya siapa guys? Ardi ya Ardi Ardi umur berapa guys? 2 tahun setengah Anakmu nih? 2 tahun setengah Ardi Ardi Kalau dia selalu ikuti mamanya? Iya Iya Ardi Ardi joget sini Joget Ayo Antimelani kasih uang Iya Joget dulu Joget dulu Ke sana Ke sana Pinter Pinter ya sayang Oke teman-teman Kalian pada puasa apa enggak? Puasa Puasa kak Benar kalian puasa? Puasa kak Sayang enggak kak Kamu enggak puasa? Kenapa kamu enggak puasa? Lagi halangan Oh lagi halangan Tapi biasa-biasanya puasa? Puasa kak Biasanya puasa? Tapi lu enggak puasa dong Kan lu lagi hamil Iya Oke Gimana Kalian bertahan hidup Padahal Hari-harinya cuma jualan tisu Harganya cuma 5 ribu Gimana caranya? Iya Gimana ya kak Maksudnya Ini dagang tisu ini semua Alasannya gimana Keluarin dong Kalau Mbak Kenapa dagang tisu? Ya putrikan Berhubung keadaan ini kak Makanya saya dagang tisu Nyerbot lusus Dajan dia kak Ini anaknya umur berapa? 6 6 tahun 6 tahun Anaknya berapa mbak? Satu Satu orang doang? Suami mana? Suami mulung kak Suami mulung kak Suami mulung Jadi mbak jualan tisu Tapi ini teman-teman Enggak ngemis kan? Enggak Bener Yang penting kan kita usaha Bener gak? Kalau kamu Kau kan cantik banget Kau persis wajahmu Kayak anti melani Waktu kelas 1 Persis kayak gitu Kamu ngapain disini Kenapa gak sekolah sayang? Aku ngajarin mama Mamamu mana? Jadi kalau pula Sekolah dia langsung dagang Kamu dagang tisu juga? Iya Sama nih Kulang sekolah pada langsung dagang Kamu kelas berapa? Kelas 5 SD Kamu masih sekolah? Masih Jadi kalau buka puasa Ini pada puasa kan Sebagian besar Kalau pas puasa begini Kalian buka puasanya dimana? Kali kita ngumpul di Taman Gokar Situ gak? Cik ini Oh Taman Gokar Sama yang ngasih sembako gitu kak Iya kadang kalau belum bosan Suka banyak yang ngasih sembako tuh di jalan Ya suka aja lari-lari gitu pada minta Sembako mumpul-mumpul gitu Terus ini Iya sayang Udah tenang kali ini dapet duit ya Terus kamu nanti Kalau lahiran bagaimana sayang? Aku lahiran Ya insya Allah sih Maksudnya ada jalannya gitu kak Buat lahiran Udah ada persiapan semua sih Alhamdulillah maksudnya Aduh udah dapet PJS juga kan Kau pake BPJS Pengennya apa sih Kalau boleh tau temen-temen Di bulan Ramadan ini kan Katanya bulannya pun dengan kebaikan Kamu pengennya apa? Pengen lahiran selamat? Iya Apa aja yang dipengen Biar lahiran selamat Biar gak dikasih sakit lagi Kan soalnya kan anak yang pertama Udah gak ada Kenapa? Ninggal Anak yang pertama udah gak ada Kenapa? Ninggal Sakit apa? Paru-paru dari lahir Sama gangguan tenggorokan Jadi anak pertama gak ada nih? Jadi sekarang ini Anak pertama kamu lah Ibaratnya kalau yang Karena yang pertama tinggal Karena yang pertama tinggal Cuma gak ada Udah tinggal Sekarang yang kedua Suamimu mana sayang? Terik bajai Tapi kerja kan? Iya iya Tinggalnya dimana sih kalian ini? Aku di Menteng Jaya Tapi ngumpul-ngumpul gini Karena di Cikini Kalau di sini dagang-dagang muter aja Dagangnya gitu kan Tinggalnya dirumah sayang kalian? Aku tidurnya di kolong Cikini Kak Di kolong Jembatan Kamu tinggal di kolong Jembatan? Iya Bertiga Mak Bapaknya aku di kolong Jembatan Habis mengontrak juga belum ada buahnya Apalagi kemarin kan baru Ditinggal orang tua meninggalkan Bapak sama ibu Bapak sama ibu udah gak ada Kak Jadi kau tidur sama anakmu di kolong Jembatan? Iya bertiga aja Astaga Terus kalau misalnya bangsa hujan Terus udah gitu Iya sekali Jadi tutupin aja Kayak pakai triplek gitu di atasnya Kak Gimana caranya mensyukuri hidup? Ya maksudnya ya nikmatin aja gitu Walaupun susahnya kayak gimana gitu Maksudnya nikmatin aja Walaupun emang Mulut sama hati tuh Lain ya Kak ya kan Ya cuman yaudah nikmatin aja Pasra aja Tawakal sama Allah Siapa tau ada jalan nanti besok gitu Sholat tetap masih? Masih Kak Iya dong Sholat harus gak akan pernah putus dong Oke teman-teman Semoga dari Melisa ya? Diana 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 Melisa Siapa sayang namanya? Eka Putri Nadista Putri Nadista Aini Ardi 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 udah dapet duit Udah tenang Ardi pokoknya deh Sama siapa sayang? Ariel Ariel Ariel? Ariel? Runamayanya mana sayang? Nama lu berat nih Ariel Semoga kita bisa belajar Mengenai kehidupan Walaupun mereka nih teman-teman Ada beberapa yang masih Untuk bisa berjuang hidup Mereka sampai tinggal Di kolom jembatan Cikini Tapi mereka pada saat gue tanya Mereka bahagia apa enggak? Mereka semua Langsung spontan bilang bahagia Walaupun Kadang-kadang kalau dilihat Kehidupan mereka juga masih berjuang Hari demi harinya Oke Aisah tadi mana? Kita mau bagi uang buat kalian Ya Oke kita mau Pegangin dulu Maaf Kita mau bagi sedikit Ada Buat kalian Kamelani pengen Traktir kalian makan tajil Oke Makasih banyak Bagi-bagi Keneneng banget Ih Ardi 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 Bapak ikut juga Seru seribu Seru seribu Buat Bapak udah joket Joket dong Joket Ihh asik Asik ya Asik lah Ihh asik Ini buat buka kuasa Alhamdulillah Ayo Allah amin 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 Bapak juga Banyak rejeknya Kamelani Kamelani mau kasih Uangnya gak seberapa Yang penting dibagi-bagi Kita gak pake sponsor-sponsoran Mohon maaf Pokoknya buat beli Tajil buat temen-temen semuanya Bahagia selalu Yang penting berusaha Dan jangan sampai lupa Sholat Sholat Temen-temen ya Siapa yang megang nih? Orang hamil gak boleh bohong Oke bagi-bagi ya sayang Makasih banyak Semoga lancar sampai Hari H Melahirkan Mamanya selamat Anaknya juga selamat Anaknya sehat Makasih temen-temen Selamat menjalankan Ibadah bulan Ramadan Selamat puasa Dere sayang Bapak dulu dah ke depan Bapak semuanya Guys Kita udah ketemu Udah berbagi Udah trakder takjil Bersama dengan Tadi temen-temen Para penjual tisu Yang ada di daerah Menteng Jangan sampai lupa juga Tyson Ajakin kalau kalian tahu Nih misalnya lu Tyson Lu tinggal Misalnya kamu Tyson Kamu tinggal di daerah Let's say dimana Gitu ya Di komplek Terus kamu ngerasa Wah ini banyak nih Misalnya bapak-bapak Ibu-ibu Yang sebetulnya susah Atau mungkin Anaknya lagi sakit Atau mungkin Mohon maaf nih ya Disable Atau Disable Disable Disability Oh disability Lahir mungkin Berbeda Gitu ya Boleh kalian kasih tahu Taruh di kolom komen Siapa tahu kita bisa Datang nyamperin mereka Dan berbagi takjil Traktir mereka Di bulan Ramadan Oke Siap Semangat buat Ramadan Itu dia Tahun ini Jangan lupa kita ketemu Di episode berikutnya Berbagi takjil Di bulan Ramadan Don't forget to share Because sharing is Caring Bye Selamat menikmati.